Halo kawan magista, Salsa disini dan kali ini aku mau ngebandingin 2 buah raket dengan harga yang bisa dibilang agak sama, terus memiliki spesifikasi yang agak sama juga dan karakternya juga hampir sama. Keduanya adalah Mizuno Altrax 87E dan Mizuno JPX 8Force. Jujur aja, ini untuk raket yang JPX 8Force aku pinjem dari anak didik aku di PB Champion. Karena setelah aku liat-liat dari segi harga dan spesifikasinya, kok hampir sama kayak yang Altrax 87E. JPX 8Force ini dibanderol dengan harga Rp 1.100.000, sedangkan yang Altrax lebih murah Rp 50.000. Terus, dengan harga segitu, keduanya juga sama-sama dapet raket sama tas bludru kayak gini. Kedua raket ini juga udah memakai teknologi Hotmail Tag yang bisa ditarik sampai 30 lbs. Dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sama, yaitu Medium Flex. Lantas, kira-kira apa ya bedanya? Sama raket mana yang lebih worth it buat dibeli? Oke, perbedaan pertama ada di desainnya guys. Kedua raket ini sebenernya memiliki finishing yang bagus. Ya tau sendiri lah, kalau Mizuno finishingnya gimana. Tapi, menurut aku desain dari JPX 8Force ini, dia lebih modern guys. Karena, memiliki warna putih yang mewah gini, terus dikombinasiin sama warna biru yang agak chrome. Sedangkan yang Altrax, dia gimana ya? Bagus sih, cuma kalau ibarat orang tuh, dia keliatan dewasa gitu loh guys. Terus, jadi, kalau aku sendiri dari segi desainnya lebih seneng yang JPX 8Force ini. Karena menurut aku, jarang juga kan ada raket yang warna putih kayak gini. Jadi, mungkin lebih keliatan elegan aja pas buat main di lapangan. Terus, perbedaan yang kedua adalah framenya guys. JPX 8Force ini memiliki frame yang super tipis guys. Sedangkan, Altrax 87i ini, dia lebih ke hexagon frame. Terus, lubang chromeers keduanya juga beda guys. Dimana yang JPX 8Force ini, punya 72 lubang chromeers. Sedangkan yang Altrax 87i ini, punya 76 lubang chromeers. Jadi, bisa dipastiin kalau yang JPX 8Force ini, lebih dikhususin buat pemain yang lebih profesional. Karena memiliki switch spot yang lebih kecil dibandingkan dengan yang Altrax 87i. Terus, perbedaan ketiga adalah beratnya guys. Si JPX 8Force ini, lebih berat karena memiliki ukuran 4UG5 dan balance pointnya di angka sekitar 285mm. Sedangkan yang Altrax 87i ini, memiliki berat 5UG5 dengan balance point 305mm. Nah, waktu aku nyobain kedua raket ini buat main, ternyata bener guys. Si JPX 8Force ini, enak banget buat main control sama buat main defense. Terus, buat nyerang di depan juga, walaupun beratnya 4U, tapi masih enak, gak kerasa kalau berat. Sedangkan si Altrax 87i ini, jelas karena dia head heavy, raket ini mantep banget buat main bola smash di belakang. Terus, karena beratnya yang ringan, buat main bola drive cepet juga enak banget dipakainya. Dan perbedaan terakhirnya adalah bahannya guys. Untuk bahan, si JPX 8Force ini terbuat dari japan karbon grafit T40. Sedangkan Altrax 87i ini terbuat dari bahan japan ultra karbon. Jadi kesimpulannya, menurut aku, buat kawan magista yang merasa udah pemain pro, atau ngerasa pukulannya udah pas, atau minimal pernah ikut sekolah putangkis lah. Nah, aku saranin buat pake yang JPX 8Force ini. Karena, selain enak buat defense dan kontrol, raket ini buat nyerang juga gak kerasa ampang kok guys. Malah bisa lebih tajam smashnya, karena raket ini enak banget buat ngerain bola. Terus, buat kawan magista yang masih belajar, masih suka main gebuk-gebukan di lapangan, aku lebih nyaranin buat pake Altrax 87i. Alasannya ya karena raket 87i ini memiliki sweet spot yang lebih luas, dan walaupun raket ini cukup ringan, buat kawan magista yang punya tenaga gede, juga gak bakal ngerasa ampang nge-mash pake Altrax 87i ini. Nah, kalo aku pribadi, kalo disuruh milih, kayaknya aku lebih milih JPX 8Force. Karena kontrolnya bakal enak banget buat ngedrilling adik-adik aku di lapangan. Terus, pas buat main, karena aku sekarang main di mix, bakalan bantu aku banget ketika dapet smash dari lawan. Oke, sekian review dari aku. Jangan lupa follow instagram aku dong, di atfalsabilape18 underscore, dan jangan lupa terus berkarya.